Jendibu Sibiana Walma janina minal masjid Atau kamakol rasul Orang gila dan anak kecil dijauhkan dari masjid Itu anak kecil yang memang belum bisa Diajak ngomong Belum usia tembis Takut mengganggu orang yang laki sholat Tapi kalau dia sudah diajak bicara Suruh diam-diam dan beri, gak ada masalah Dibawa ke masjid dan sebaik-baik Mengajari anak ada yang memberi contoh Ajak ke masjid Ada pun soalnya Memang ada aturan soalnya anak kecil Kumpul di anak kecil belakang Tapi sebagian lama mengatakan, kalau anak kecil Sumpul dan anak kecil, cupit-cupitan Maka antara kecil Dewasa, kecil-dewasa, dirubah Siapa kalau anak kecil Umur tujuh tahun, taruh di pojok sendiri 6 orang, 16 orang anak kecil Pengalaman ya Tak juga gitu dulu Injek-injekan, injek-injek Wah kalau sudah ramai, ramai Ini sholatnya Maka selang-seling Dewasa, anak kecil Dewasa, anak kecil Nah, ada pun masalah Pempes Hendaknya Yakin bahwa saya Bisa kita bawa perangkat Karena dalam keadaan bersih Suci semuanya Ya, dalam keadaan suci semuanya Bersih Jangan kita bawa najis ke masjid Jadi, kalau memang ada Ada najis Ya dikeluarkan dulu Dibersihkan dulu Seperti itu adabnya Supaya nanti kalau tiba-tiba Nyinggol Ada duduk di pangkuannya Para bapak-bapak yang lainnya Anda pastikan Pempesnya masih suci Pempes itu bukan untuk kencing Artinya Sudah berubah Pempes itu untuk Jika dia bikin kencing Enggak kemana-mana Kan gitu Bukan pempes untuk kencing Kan begitu Kan begitu keidahnya Mana? Pempes buat kencing? Bukan Kalau dia kencing Bisa? Enggak kemana-mana Kalau kencing dia Tailat Jadi, enggak apa-apa Seperti itu Ada pun nanti dalam pembahasan Matab imam syafi'i khususnya Kalau memang anak kecil Membawa najis Duduk di pangkuan kita Kita lagi sholat Sholat kita sah Itu urusan matab imam syafi'i Matab kita Tapi dalam urusan pendidikan Ada kemudahan nanti Kita enggak harus berbekan Matab imam syafi'i misalnya Matab imam malik Ada kemudahan Yang penting Anda siapkan dulu Bersihkan dulu Sebelum berangkat Dalam keadaan suci Sholat Anda di samping Anda Anda pastikan Anak Anda tidak bandel Jangan lompat sana Lompat sini Bawa Supaya mereka punya kebiasaan Punya nostalgia Ya indah Berangkat ke masjid Jangan malah dijauhkan Anak taruh di rumah Dikasih televisi Sama kartun Sama PS Bapaknya mau sholat Akhirnya tambah pinter PS Nggak ngerti sholat Didik Dan memang ada orang Memahami tek hadis nabi itu Adalah Sepotong-sepotong Gara-gara Jendib wasibian awal majan Yang ambil masjid Jauhkan anak kecil Dan orang gila dari masjid Keras banget Nggak boleh anak masjid Terus anak kecil Sudah kemana Baca Riwayat yang lainnya Masalah pendidikan untuk Anak-anak sholat umur 7 tahun Sholatnya dimana Di masjid Jadi kadang-kadang Salah faham Pemahaman itu Menjadikan perancong Anak kecilnya Nggak boleh taruh di luar sana main Nggak kenal Allah Nanti pada akhirnya Seperti itu Wallahu'alam bisawab